Berhasil ditemukan oleh tim penyelamat gabungan survivor asal Sumarang masih menjalani perawatan mental di rumah akibat trauma. Hingga kini, siswa SMK Negeri 3 Sumarang belum bisa memasuki sekolah maupun praktek kerja lapangan. Siswa SMK Negeri 3 Sumarang, Daomi Daviola Stiani, berhasil ditemukan dalam kondisi selamat setelah tersesat selama dua hari di Gunung Selamat. Daomi terpisah dari rombongan saat turun dari gunung akibat kabut tebal pada minggu lalu. Selama dua hari, ia bertahan hidup di lering gunung hanya dengan bekal sepotong roti. Beruntung, tim sorogabungan berhasil menemukan Naomi dalam kondisi lemah. Ya, sempat teriak minta tolong juga pas di atas. Katanya pas di pos tujuh juga ada yang dengar, tapi pas dicari saya ini nggak ada. Terus pas di bawah juga sempat tolong juga, tapi nggak ada orang juga, nggak didengar, ada sautan juga. Pihak sekolah yang mendengar kabar tersebut langsung mengirimkan bantuan dan mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui Naomi medaki Gunung Selamat. Alhamdulillah pada hari Selasa ya, itu kami mendapatkan kabar dari tim pertolongan ini berhasil menemukan. Akhirnya Naomi dibawa oleh tim kuarcap ya, sampai ke rumah. Ini tadi dari sekolah konfirmasi mengenai keadaannya dan Alhamdulillah bagus, sudah bisa, sudah bagus secara kesehatan maupun mental. Moga-moga besok sudah bisa beraktifitas sih, kami masih memantau. Kini Naomi masih menjalani perawatan mental untuk memulihkan trauma akibat kejadian tersebut. Sekolah berencana memberikan bimbingan konseling yang akan didampingi oleh orang tua Naomi. Rewidodo Kompals TV Semarang Rewidodo Kompals TV Semarang Rewidodo Kompals TV Semarang